Tadi kan dari SMA, sekarang ini dari adik singkat, dari SD. Ini adik ya kalau SD ya. Yuk mari kita sambut bersama yaitu penampilan berbagi praktik baik dari Ibu Siti Yulaika SPDGR yang merupakan guru SD negeri 41-45 kota Jambi. Kepada Ibu Siti Yulaika, dipersilakan. Oke baik Ibu Nina Yusiana, tadi hampir salah ya. Masa 49 semua disebut, Kak? 49. Iya 49 ya, 145. Oke baik, terima kasih Ibu Nina yang telah menjadi moderator pada hari ini, pada kesempatan malam ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Duta Teknologi Tahun 2023, Bapak Kemas. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia atau seluruh provinsi ya ini ya. Kayaknya provinsi ya, kayaknya enggak ada yang di luar dari provinsi. Baik, izinkan saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan. Ijinkan saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan. Dipersilakan. Ya. Apakah sudah nampak? Sudah, sudah tampil. Sudah, sudah tampil ya. Oke, Bu Nina. Sudah nampak Bu Nina? Sudah, Bu Siti. Oke, terima kasih. Halo, Ibu Nur. Baik. Sudah, semangat. Ya, semangat. Jadi, Bapak Ibu hebat semuanya. Ini adalah pertama kalinya saya melakukan presentasi di sini secara mengikuti webinar menjadi istilahnya ini apa ya? Narasumber ya. Narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan pembatik. Yaitu di level 4 berbagi praktik baik sahabat teknologi tahun 2024 dengan tema inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi kurukulum merdeka. Perkenalkan, nama saya Siti Yuleika. Saya adalah guru di SD Negeri 145 Kota Jambi. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Adakah Bapak Ibu yang sudah, pastinya sudah menggunakan teknologi ini ya? Ada level set, world work, quizzes, dan juga kanfa. Mungkin boleh chat atau berkomentar di kolom komentar. Kalau sudah menggunakan satu, bisa mengetik satu. Kalau sudah menggunakan teknologinya ada dua, boleh ketik dua. Atau bisa jadi kalau sudah semuanya, bisa untuk menuliskan angka tujuh. Ya, angka tujuh. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Nurhaida ada yang tiga. Kemudian Ibu Yelda enam. Nah, Ibu Riana ada tujuh. Wah hebat, Ibu Martina enam. Ya, ternyata semuanya sudah menggunakan teknologi ini ya. Ya, hebat sekali Bapak Ibu semuanya. Ibu Merja ada empat. Ibu Melisa, kecuali level set. Ya, enggak apa-apa Ibu Melisa. Nanti kita belajar sama-sama ya. Ibu Indarwati, saya baru dua. Oke, Ibu Indarwati, enggak apa-apa. Nanti kita belajar lagi bersama-sama. Selanjutnya, bagaimana dengan ini Bapak Ibu? Kalau ini mungkin semuanya sudah ya. Atau kalau sudah sering menggunakan boleh kolom komentar atau memberikan jempol ya. Jadi, ini adalah platform teknologi yang menjadi kewajiban bagi para guru seluruh Indonesia. Karena disinilah kita membuat PMM ya. Maaf, membuat. Ya, mengerjakan ekinerja di PMM ya. Oke, selanjutnya. Saya akan berbagi praktik baik tentang apa yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Pertama, saya akan mengetahui situasi atau kondisi awal dari murid saya. Saya mengajar di kelas 4A. Jadi, kondisi awal dari siswa di kelas 4A masih kesulitan memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru. Kemudian, melakukan pendekatan. Pendekatan pembelajaran yang dilakukan masih bersifat pasif dan menggunakan metode pembelajaran CCU atau Teacher Center Learning. Jadi, pendekatan pembelajaran atau metode pembelajaran masih berpusat pada guru. Jadi, guru sebagai menjadi pembicara dan sedangkan siswa hanya mendengarkan saja. Jadi, pendekatan yang digunakan masih menggunakan metode pembelajaran Teacher Center Learning. Kemudian, motivasinya adalah motivasi belajar siswa yang kurang karena siswa merasa jenuh dengan pembelajaran monoton yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, tantangan. Tantangan yang dihadapi adalah kesulitan siswa yang bekerja secara mandiri maupun kelompok. Jadi, siswa di kelas saya itu masih kesulitan ketika saat bekerja baik secara mandiri maupun kelompok. Karena tadi pembelajaran masih berpusat pada guru. Guru banyak beraktifitas sedangkan siswa hanya sebagai pendengar saja. Kemudian, perilaku siswa yang beragam. Jadi, karena mengajar di SD itu banyak sekali perilaku siswa yang beragam yang saya temukan di kelas saya. Yang ketiga yaitu menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, di sini adalah tantangan bagi kita guru yang mengajar di generasi sekarang ini yaitu kita dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, ada pun aksi. Aksi yang saya lakukan adalah melakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi dan pemanfaatankan favor education dalam merancang video pembelajaran dan world war dalam asesmen berbasis teknologi. Itu adalah yang saya lakukan untuk menghadapi siswa-siswa saya yang kurang termotivasi dan juga malas untuk belajar. Jadi, sebelumnya ini adalah video pembelajaran yang saya kerjakan saat tugas di level 3 yaitu kreasi dan ini adalah video yang telah membawa saya berada di level 4 pembatik 2024. Jadi, izin untuk memberikan, untuk memutar video ini ya Bapak-Ibu ya. Manusia akan memasak makanan sendiri untuk memenuhi kemampuanannya. Hewan akan mencari mangsa saat dia lapar. Lalu bagaimana dengan tumbuhannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang masih banyak. Bertemu lagi dengan ini Sisi. Kali ini kita akan membahas tentang koto simpresi. Koto ini adalah untuk siswa pasri B di kelas 4. Bagaimana? Sudah siap? Let's go! Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat mendeskripsikan terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menganalisis kebutuhan tumbuhan untuk melaksanakan proses fotosintesis serta mengaitkan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi dengan tepat. Apa itu fotosintesis? Dan bagaimana proses fotosintesis terjadi ini? Fotosintesis adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan yang terjadi di daun. Dalam proses fotosintesis, ada beberapa bahan yang diperlukan oleh tumbuhan untuk rasa makanan. Di antaranya bahan tersebut adalah Satu, sinar atau cahaya matahari. Yang kedua, air. Tiga, karbon dioksida. Karbon dioksida berasal dari bahan-bahan kenderaan dan juga aktivitas dari manusia yang bernapas meneluarkan karbon dioksida. Bahan yang terakhir adalah chlorophyll atau jad hijau pada daun. Proses terjadinya fotosintesis. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Pada daun, terdapat chlorophyll atau jad hijau daun yang menangkap cahaya matahari. Selanjutnya, air di dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan ke daun. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Terjadilah proses fotosintesis di daun, tepatnya pada bagian chlorophyll. Fotosintesis menghasilkan karbonhidrat dan gas oksigen yang dilepaskan ke udara. Tumbuhan menghasilkan oksigen dan menyeram karbon dioksida. Kebalikan dari manusia, manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Hasil dari fotosintesis berupa oksigen digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Dan hasil fotosintesis berupa karbonhidrat disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk buah atau imun. Ini sejuk sekali manusia bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Saat ini, ibu berada di kenal yang kaya dengan oksigen. Pohon yang rindang dan penuh dengan oksigen. Sangat sejuk sekali. Bapak Ibu, itu adalah media pembelajaran yang sudah saya praktikan di kelas saya. Saya mengeditnya itu adalah menggunakan kanpa dan juga cap card. Jadi, itu adalah salah satu praktik baik yang telah saya lakukan di kelas saya agar siswa menjadi termotivasi dan fokus untuk belajar. Selanjutnya. Selain saya membuat video pembelajaran, saya juga melakukan pembelajaran dengan model diferensiasi. Ada pun model pembelajaran diferensiasi, ada tiga strategi yang saya lakukan yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Nah, ini adalah kegiatan yang telah saya lakukan. Jadi, siswa itu dibagi mengikuti gaya belajarnya yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan juga gaya belajar kinesetik. Jadi, gaya belajar visual mereka, para siswa ini, gaya belajarnya itu senang dengan menggambar, suka menggambar. Jadi, terlihat di dalam tampilan video, emang tampilan di foto itu. Gaya belajar visual itu siswa lebih mudah menangkap pembelajaran dengan menggunakan gambar. Nah, yang kedua adalah gaya belajar auditori, di mana gaya belajar auditori adalah belajar itu mereka lebih mudah mendengarkan atau sebagai penerima informasi yang telah diberikan. Bisa informasi dari penjelasan guru dan juga informasi dari video atau audio, rekaman audio. Apa yang telah didengar, kemudian mereka mencatatnya. Nah, gaya belajar yang ketiga yaitu gaya belajar kinesetik, di mana gaya belajar kinesetik ini anak itu sering kita temui yaitu anak yang aktif, ya, sangat aktif. Jadi, kalau kita menemui anak yang sangat aktif, itu bukan berarti anak tersebut nakal atau gimana ya Bapak-Ibu ya. Karena mereka emang gayanya belajar seperti itu, yaitu gaya belajar kinesetik. Nah, di mana gaya belajar anak yang kinesetik itu adalah anak yang suka dengan menjerakan. Jadi, mereka itu langsung praktek, ya, atau menyentuh objek yang dipelajari pada saat itu. Mereka lebih cepat mengingat saat mereka langsung praktek atau mengerjakan tugas pada saat itu juga. Nah, ini terlihat bahwa mereka berada di luar luangan, ini mereka melakukan praktek fotositesis. Jadi, mereka langsung praktek di luar bersama kelompoknya. Oke, Bapak-Ibu. Nah, selain saya menggunakan media video pembelajaran, saya juga membuat belajar asik dengan UTS, yaitu ular tangga. Selain ini, saya edit, ya, saya edit di kanva. Jadi, Bapak-Ibu bisa mencari banyak sekali terdapat tempat di kanva itu bisa membuat ular tangga. Nah, cara bermainnya ular tangga ini seperti biasa, jika ketemu tangga dia akan naik, nah, jika ketemu ekor dia akan turun. Nah, di sini ada tantangannya. Tantangannya adalah saya di sini membuat soal, ya, di mana bila siswa tersebut bisa menjawab soal, maka akan melewati atau naik ke level selanjutnya. Tapi, kalau misal tidak bisa menjawab soal, maka akan turun. Nah, temannya atau siswa yang lain yang bisa menjawab soal, maka kawannya yang bisa menjawab soal tersebut bisa naik ke level yang selanjutnya. Nah, itu adalah salah satu media pembelajaran yang saya gunakan. Nah, ini adalah kegiatannya loh, Pak Uju. Nah, ini adalah kegiatannya loh, Pak Uju. Nah, ini adalah kegiatannya loh, Pak Uju. Ini adalah kegiatan. Ini adalah kegiatan. Yang tama ada kantornya, tulang, 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 tulang. Ya baik itu adalah kegiatan menggunakan orang tangga ya Bapak Ibu ya Nah kemudian selanjutnya saya melakukan asesmen formatif menggunakan aplikasi worthwhile Yaitu asesmen formatif itu saya lakukan di akhir pembelajaran menggunakan aplikasi worthwhile Nah di sini ini adalah Nah jadi Bapak Ibu saat asesmen formatif ini saya menggunakan aset yang ada di sekolah Yaitu Chromebook yang ada di sekolah Di sini saya menggunakan aplikasi worthwhile Di mana di situ ada saya buat 10 pertanyaan Jadi siswa menjawab pertanyaan tersebut Oke Bapak Ibu Saya ingin berkomunikasi dengan Bapak Ibu Untuk mengerjakan pertanyaan ini yang ada di aplikasi worthwhile Mungkin bisa untuk scan atau Saya akan membagikan linknya ya Bapak Ibu ya Yang menggunakan HP bisa untuk scan barcode-nya Bapak Ibu Nah linknya sudah saya kirim di komentar Bapak Ibu Mungkin ada yang bisa mencobanya Bapak Ibu Mari kita coba Jadi aplikasi ini Nilainya itu nanti langsung tampil ya Bapak Ibu ya Oke apakah ada yang sudah mengerjakan Ada yang sudah Bapak Ibu Atau mungkin ada yang terkendala Terima kasih telah mengerjakan Ya silahkan Bapak Ibu Belum ada yang bisa masuk ya Ya Bu Ilda Bu Ilda Novi ada mengangkat tangan Bu Sudah ya Coba kita cek apakah Sudah ya Saya sudah Waktu selesai tadi itu ada papan peringkat Ibu Sudah ditulis namanya Oh belum Ya itu ada papan peringkatnya Bisa ditulis namanya Bu Ibu Nur ya Terima kasih telah menonton